Dengan kan juga punya sepak bola gitu kan, itu juga sangat punya kawasan. Betul, sangat. Prili sendiri bagaimana nih? Kemarin juga kan udah masuk beberapa pertandingan ya. Lumput katanya kecewa juga dengan Mas Hid. Gimana nih? Apa namanya? Melihat sepak bolaan di mata Prili sendiri dan gimana? Gis itu. Oke. Terjun di dunia sepak bola itu aku sama aja kayak kuliah setiap hari. Karena pasti setiap hari ada hal yang baru yang selama ini aku tidak bayang-bayangkan gitu. Jadi memang sebelum aku membeli klub bola itu aku gak asal beli ya. Kan orang kayak kalau komennya, lagian sih beli gitu. Aku udah mempelajari bisnis modelnya selama setahun. Gimana sih ngatur klub bola, ada bisnis apa di dalamnya, nyari duitnya dari mana. Karena kan klub bola itu perlu uang untuk gaji kemain, untuk gaji coach, dan apa. Nah, untuk kita bisa dapet uangnya, terus dapet keuntungan, itu gimana? Nah, itu udah aku pelajarin semuanya. Terus gimana bisa membangun klub bola yang sehat, yang solid gitu. Yang bisa berprestasi, itu udah aku pelajarin semua. Makanya aku ngambilnya klub bola Liga 3 karena aku emang pengen dari nol. Kalau aku belum tahu apa-apa, tiba-tiba ngambilnya Liga 2 atau Liga 1 kan, itu aku sama aja bunuh diri ya. Karena belum tahu caranya gimana, tapi udah langsung ambil tim yang gede di Liga 2, Liga 1 gitu. Makanya aku ambilnya Liga 3 dan Persikota kan juga udah punya sejarah yang panjang banget, sambil aku belajar gitu, belajar terus. Ya gitu, setiap hari jadi kayak ada sesuatu yang baru apa. Dan yang masalah wasit atau apa, ya itu kan adalah suatu hal yang tidak aku bayangkan, ternyata akan terjadi, tapi ternyata begitu adanya. Tapi aku positive thinking mungkin emang wasitnya nggak lihat atau apa, kan kita nggak bisa menuduh juga itu wasit kenapa. Yang aku kecewakan, yang bikin aku kecewa adalah keputusan kontroversial wasit pada saat pertandingan. Tapi aku tidak menuduh wasit itu kenapa-kenapa. Ya positive thinkingnya mungkin dia nggak lihat kalau pemain aku sebenarnya on-site, jadi dibilangnya off-site. Mungkin juga terjadi apa yang di lapangan yang aku mungkin nggak lihat, karena aku kan nonton dari video kan timku yang kesana. Aku nonton lewat online aja gitu, timku yang standby di sana. Ya mungkin ada sesuatu yang aku miss, jadi sampai wasitnya mungkin memberikan sanksi kartu ke coach atau apa. Perlu juga raya yang bulu tangkis juga nggak? Dalam sepak bola yang kayak bulu tangkis atau yang mata langit, maksudnya bisa ngambil gambar keluar atau... Oh iya iya. Kalau perlu sih perlu, tapi kan itu bukan kapasitas akun, untuk ngomong perlu atau enggak ya. Karena aku juga baru di bola dan aku yakin PSSI juga udah lebih paham apa yang terjadi di sepak bola Indonesia gitu. Makanya kemarin aku kecewanya kok wasitnya keputusannya kontroversi sekali. Karena kalau kita nonton kan itu pemain aku nggak kenapa-kenapa gitu. Cuma ya mungkin pas di lapangan nggak kelihatan. Kita nggak bisa nyalain wasit sepenuhnya. Mungkin emang nggak kelihatan pas di lapangan. Jadi dibilangnya off-site. Kalau di video kan kita dari atas melihatnya kan jadi kelihatan. Ya aku sih berusaha untuk tetap positive thinking ya, supaya kita juga nggak stress dan nggak bingung sama apa yang terjadi. Tapi Alhamdulillah direspon baik sama PSSI. Aku melihat videonya PSSI mengadakan meeting dan akhirnya memberikan sanksi ke wasit juga. Ya Alhamdulillah lah kecewaannya didengar dan ditindaklanjuti. Tapi setelah itu sempat memberikan masukan nggak kepada PSSI harus seperti apa? Mungkin walaupun pelirih orang mesin baru ya di sini. Ada nggak masukan atau mungkin ya sedikit kekecewaan untuk tidak terulang lagi hal seperti ini? Aku sih memberikan kekecewaannya udah yang di social media itu. Bener-bener itu. Abis itu aku stop gitu. Karena ya nggak mau terlalu dipanjang-panjangin juga gitu. Karena aku harus mikirin tim aku juga. Takutnya mereka nggak fokus sama apa yang terjadi gitu. Jadi aku lebih mikirin tim inti aku aja dulu. Supaya mental mereka bisa balik lagi. Karena kan itu juga kasihan ya pemain mentalnya juga terganggu lah. Karena kejadian-kejadian yang ada. Ya udah jadi aku lebih fokus ke tim aku. Abis ini kita mau makan-makan, mau happy-happy. Karena mereka kan udah kerja keras. Ya pokoknya yang penting pemain senang, happy, mainnya bagus. Nanti kita bisa usaha lagi jadi di musim depan gitu. Hari itu perlilih gimana buat kondusifin ruang ganti kan ketika kejadian itu kan pasti banyak yang kontra apa? Banyak yang protes. Akhirnya gimana perlilih sebagai pemain klub, datang ke ruang ganti, gimana kondusifinnya? Pada saat itu aku nggak ada di situ karena aku lagi syuting. Tapi tim yang kesana dan ya tim memberikan kesempatan, memberikan apa, semangat aja sih. Kayak sabar, jangan lengah, tetap kita berikan yang terbaik besok. Mau kalah, mau menang. Namanya juga ini permainan, pasti ada kalah dan menang. Yang paling penting adalah buat aku, oke mungkin kita kalah sekarang, tapi pemain-pemain aku harus bangkit lagi karena kita masih harus berusaha lagi untuk musim depan gitu. Mungkin sudah ada strategi baru, setelah gagal di Liga 2? Pastilah, pasti kita harus evaluasi strategi dan evaluasi manajemen dan semuanya itu pasti ada. Terima kasih, guys. Terima kasih.